Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman semua Selamat datang kembali di channel ZK Edukasi Disini saya akan membahas Tugu Selamat Datang Tugu Selamat Datang Bundaran HI terletak di tengah persimpangan jalan MH Tamrin dengan jalan Imam Bonjol, jalan Sultan Syahril, dan jalan Kebon Kacang di Jakarta Pusat Dinamakan Bundaran HI karena bentuknya yang memang berupa jalan melingkar dan dekat dengan Hotel Indonesia Sejarah pembangunan Bundaran HI terkait erat dengan riwayat keberadaan monumen selamat datang yang ditempatkan di tengah kolam bundar tersebut Zainuddin H.M. dalam buku 212 Asal Usul Jakarta Tempo Dulu 2012 menuliskan gagasan pembangunan patung selamat datang dicetuskan oleh Presiden RI pertama Insinyur Soekarno Ide ini bermula dari obrolan santai antara Bung Karno dengan para seniman di teras belakang Istana Negara Jakarta pada 1959 Salah satu yang hadir adalah Edi Sunarso, pematung kebanggaan Indonesia yang pernah memenangkan dua sayembara patung internasional di Inggris Soekarno mengungkapkan bahwa ia ingin ada sebuah monumen yang bisa mewakili karakter bangsa Indonesia untuk menyambut para tamu yang akan hadir di Jakarta sebagai tuan rumah ASEAN Games 1962 Bung Karno menghendaki Edi membuat patung setinggi 9 meter dengan bahan perunggu Tunjukkan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang besar Bangsa yang ramah, aku beri tugas kau buat patung itu Titah sang Presiden Edi sempat ragu lantaran ia belum pernah membuat patung dari perunggu Apalagi dengan ukuran yang diminta Bung Karno Namun Presiden meyakinkan bahwa Edi pasti bisa Sebagai perancangnya, ditunjuk Heng Antung Seniman yang saat itu juga menjabat sebagai wakil gubernur Jakarta Akhirnya, jelang ASEAN Games 1962 Jadilah karya seni yang diberi nama Tugu atau Monumen Selama Datang Ditempatkan di lokasi yang kini dikenal sebagai Bundaran HI Hotel Indonesia merupakan hotel bintang 5 pertama di Jakarta Yang juga dibangun dalam rangka menyongsong pesta olahraga terbesar se-Asia itu Monumen Selama Datang berupa patung sepasang pemuda-pemudi Menggenggam bunga dan melambaikan tangan Patung ini menghadap ke utara Yang berarti mereka menyambut orang-orang yang datang dari arah Monumen Nasional atau Monas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merenovasi Bundaran HI Dan Tugu Selama Datang tahun 2002 pada era gubernur Suti Yoso Ditambahkan air mancur dengan 5 formasi dan mengandung filosofi khusus Juga rancangan kolam baru Selain 5 ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berhari minggu 5 formasi itu juga mengandung 5 wilayah di Jakarta Yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat Bisa dikaitkan pula dengan Pancasila Sekian pembahasan mengenai Tugu Selama Datang Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax